Pokoknya semua ikan Tata Batam tuh kelihatan banget dari sini, tuh. Itu ada Masjid Raya, sebelah sana, terus ada Ataranku Putri, Pedai itu ada antar Batam Tos, dan di situnya laut, ini vinyu laut, keren banget gitu. Ini gue ngambil di atas 10. Assalamualaikum, selamat datang di channel Danan Wahyu ya guys. Nah, kali ini tuh ada yang spesial banget di channel aku, karena aku mau nunjukin tempat tinggal aku yang baru di Batam guys. Setelah 7 tahun, akhirnya aku beli properti di sini. Nah, ini adalah apartemen Pulau Khabiby guys. Nah, untuk kamu nih, jangan lupa ya memberikan komentar dan like-nya, dan kalau ini bermanfaat, di-share. Yang belum subscribe channel Danan Wahyu, langsung aja di-subscribe, biar gak ketinggalan vlog-vlog kece dari Danan Wahyu. Yowes, kita ngintip-ngintip yuk apartemennya kayak apa. Terima kasih sudah menonton. Jadi, pagi ini aku semangat banget guys, buat datang ke apartemenku yang udah beberapa hari ini direnovasi guys. Nah, aku datangnya gak sendiri guys, datangnya bareng teman-teman aku nih. Jadi, mereka nanti liat apartemen aku, yaudahlah, kita bakal nginep untuk pertama kalinya. Dan ini ada berapa ya? Ada tiga orang, ada Lulu, ada Cahaya, dan ada Alfie pastinya. Masuk ke lobby-nya aja, udah serasa dong kemefahannya ya, dari apartemen yang sekarang ini katanya akan menjadi ikon kota Batam. Jadi, secara dia punya 55 lantai. Jadi, tower-nya itu menjulang guys, ada empat, dan itu kelihatan banget kalau kamu di Batam Center. Hai guys, lagi mau masuk ke apartemen baru. Lihat ya nanti ya. Oh iya, sudah apa? Aku om, om. Lalu ini. Sebagai penghormatan, ya gue persilakan dong teman-teman gue ini sebagai tamu mulia untuk masuk lebih dahulu gitu ya, untuk melihat bagian dalam dari apartemen ini setelah direnovasi. Kemarin sih sebelum interiornya direnovasi, gue sempat masuk gitu. Dan mereka seperti biasa lah ya, langsung sidak kayak pejabat-pejabat. Ngelihat kamar, kemudian lihat kamar mandi, kemudian ngelihat luang tamu gitu, fasilitas apa aja nih yang bisa ada untuk di sini. Nah, mereka langsung terpukau dong, begitu masuk ke kamar utama guys gitu. Ini pemandangannya emang kece banget gitu. Dan mereka langsung ngelakut foto-foto pose-pose manja gitu ya. Gue sih maklum ya, saya teman-teman gue ini kan juga rakyat jilatang. Oke, saatnya kita mereview apartemen aku yang baru guys. Ini adalah kamar mandinya, standar aja sih. Ada air panas dan air dingin. Itu juga ada beberapa anduk yang udah gue siapin buat teman-teman gue. Kemarin gue sempat beli lah di IKEA. Dan ini juga ada satu wastafel aja di sini, dan hair dryer. Ya, kebutuhan-kebutuhan standar aja yang ada dulu guys gitu. Jadi gue juga belum menambahkan yang lain. Kalau ini adalah pantry-nya. Masih minimalis banget guys. Cuman ada rak di atas ini. Belum ada piringnya juga. Kemudian gue cuman punya kompor portable. Dan belum ada kompor tanem. Next time deh, kalau punya duit nanti gue bakal pasang kompor tanem. Di bawahnya juga ada lemari. Iya, nggak ada isinya juga guys. Sekarang ini juga baru hari pertama. Gue nempatinnya. Jadi belum siap-siap. Dan ini juga ada laci di bawah. Yang sebenarnya gue ada sih beberapa piring. Tapi nggak banyak juga. Karena gue juga nggak akan terima banyak tamu guys. Paling juga kalau di sini ya maksimal mungkin 5 atau 6 gitu. Karena memang tidak diperuntukkan. Untuk menginap rame-rame guys. Apartemen aku. Kita ngumpul-ngumpulnya, nongkrong-nongkrongnya di luar aja ya. Nah, ini juga lemari yang di depan tipi gitu. Belum ada isinya. Dan ini dari ruang tamu tuh. Pemandangan waktu sore itu kayak gini guys. Nah, kalau yang ini adalah kamar kedua guys. Aku sih nggak terlalu banyak tempatin furniture. Ini cuma ada lemari yang plastik simple aja. Kemudian satu tempat tidur. Karena memang tidak terlalu luas. Dan ini pemandangannya langsung menghadap jalan Ahmad Yarni. Atau Poltek Negeri Batam guys tuh. Nah, kalau kamar utamanya ini. Ini memang cukup luas. Jadi gue tempatin satu bed yang agak besar. Kemudian ada satu ini tambahan gitu. Yang kecil dan lemarinya juga baru satu aja. Dan ini pemandangannya kalau sore kayak gini. Gitu. Gimana? Kalian betah nggak? Kalau aku sih pasti betah banget. Karena ini deket banget dari kantor aku. Gitu. 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 Secara lokasi ini deket banget dengan pusat kuliner di Batam Center. Di Greenland. Di situ kalau mau make di KFC tempat nongkrong apapun tuh ada guys. Dan dari mall juga nggak jauh. Nah, ini adalah suasana pagi hari guys. Gitu. Nah, di situlah kita bisa melihat sunrise tuh. Gila ya. Ini sunrise dan ini pemandangan langsung menghadap ke laut. Gitu. Gue happy banget sih punya apartemen di sini gitu. Karena dari sini tuh kelihatan tuh kantor gue gitu. Kalau kalian ngeliat gedung Batampos tepat di sebelumnya itu adalah kantor gue. Gitu. Kalau ini adalah tadi ya kampus Poltek ya. Ini di Jalan Ahmad Yani. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dari kemarin kurang berapa ya, gue lupa banget, emang gak terlaksin Dan yaudah akhir lebar tempat baru nempatin dan nampin duduk disini Dan ini gak enak kalo ini tuh bagus banget gitu Jadi kalo kalian lihat di belakang itu kawasan Batang Center Pokoknya semua ikan kota Batang itu ke ikan banget dari sini gitu Itu ada Masjid Raya sebelah sana, terus ada dataran Kupul Kri Di Pedai itu ada kantor Batang Tos Dan disini laut ini keren banget gitu Ini gue ngambil di kantai 10 Dan ini kan ada 55 lantai gitu Dan gue yang seneng banget tuh deket dari kantor Jadi kalo kalian nanti deh gue kasih zoomnya itu Itu tuh kantor gue yang sebelum Batang Tos gitu Halo guys, welcome to my new home gitu Ini kan jadi rumah baru gue selang Batang Semoga berkah aja sih gitu Karena gak nyangka juga bisa dapet tempat kayak gini gitu Ya nunggunya cukup lama sih gitu Dan nanti gue bakal kalian lihat Untuk fasilitas apa aja Ya ada di apartemen Habibi atau Polux ini gitu Gue seneng banget gitu Karena satu pelimpian gue itu punya kamar kayak gini guys Dengan jendela gede terus kayaknya oke gitu Dan langsung pagi tuh ngadep sinar matahari gitu Lagi ya semuanya Dan gue nanti mau jalan-jalan Karena di depan sini ada Poltech Dan itu kayaknya tempatnya enak banget buat jogging-jogging Yowis gitu aja, selamat pagi semuanya Beres-beres dulu Oh ya guys, sebelum sarapan kita ngopi dulu ya Dan nongkrong-nongkrong lah di depan jendela ini Sambil bikin timelapse gitu Secara gue suka banget dengan pemandangannya Jadi ya udahlah kita bikin timelapse dulu gitu Secara juga agak males, mager Ini cuma nongkrong-nongkrong manja aja dulu Selamat pagi Hai selamat pagi Jadi Ya baru bangun pagi nih Ianya oke sih karena matahari dari sana Nanti gue bakal cerita Aku belum cek fasilitas Departemen dari aku Ini kita mau coba lihat tentang si Emang katanya kuliah belum jadi Kita lihat-lihat ya Nanti Andai kamu nginep di sini kita nongkrongnya di mana Oh ya guys, gue tadinya kepo banget dengan lantai paling tinggi dari bangunan ini Tapi ternyata belum dibuka maksimum Itu cuma di lantai 20 Akhirnya gue sama temen gue lulu Turun nih guys ke lantai 6 Nah kebetulan di sini itu nanti Bakal ada junction yang menghubungkan Satu tower dengan tower yang lain guys gitu Tempat nongkrongnya lah Yang hanya selangkah aja dari kamar Tuh Jadi di lantai 6 itu ada junction penghubung antar tower 1 dengan tower yang lain guys Tuh guys Nanti gue kasih lihat ya Oke Penghubung yang satu dengan yang lain Jadi kayaknya tempat-tempat nongkrong di situ nanti Ini tower 2 dia kalau nggak salah Tuh Nice sih Jadi ini di lantai 6 Lantai 6 ini junction gitu antar beberapa gedung Jadi kan ini ada 4 tower di belakang itu 2,2,3,4 Nah ini junction nya nih Nah ini serunya bisa jadi jogging track gitu Dan ini muter sampai sana guys Kalian pasti kaya abu nggak sih aktivitas kami kalau pagi ngapain aja di sini Jadi sih kalau kita udah sibuk ngasih-ngasih aja guys Ini ada temen gue Alfie yang dia tuh hobi aja main HP Kemudian juga ada Lulu yang katanya tadi pengen masak mie gitu Tapi nggak tau dia cuma muter-muter doang Dan akhirnya setelah sekian purnama dia ngebuka kulkas buat bikin mie guys Ya kalau aku sih cuma duduk-duduk santai aja Tapi untung nih ada calon tetangga baru yang bakal bikin aku mie guys Cahaya nih Dia juga lagi nungguin ya ya apartemen baru mau ditempatin Tapi dia masih nunggu untuk di tower 2 gitu Tuh ya udah gitu aja sih kegiatan kami kegabutan kami Nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrol makan-makan Tapi seoke lah ya gitu Kapan lah? Kapan kok ini undang kami? Oh ini kalau tower 3 kan? Mas nanti di bulan? Tahun 2 Oh tower 2? Oh iya Ya udahlah ya Nanti kita tetanggaan Tapi nanti kalau cabai mau habis sama bawangmu jangan pinjem-pinjem ke aku lah maru nih Iya lah nggak lah Nanti aku berkebun di atas nangin cabai Pokoknya apa tuh hidup lah Kalau aku sih cuma mau nanam cowok-cowok aja Terus nanti kalau panen aku kasih kau Nanti kita jalan kaki aja kalau mau nongkrong ke Morbet ya Ajak si Luluk, ajak si Alfie gitu Tapi orang-orang itu udah sempanan gadung sekarang Katanya gadung itu apa aku nggak ngerti Sampai jumpa Iya Yuk Ti main-main lagi ya kesini ya Oke guys jadi itulah cerita apartemen barunya aku Nanti bakal ada cerita-cerita lain nih guys Tungguin aja pokoknya langsung aja di like dan di komentar ya En dit bellah Bye 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 Oke guys, daripada dijulitin dengan netizen, sebenarnya apartemen ini bukan punya aku, tapi aku adalah sewa. Nah, per malamnya itu hanya 500 ribu rupiah dan itu bisa ditempati oleh 6 orang. Terus cara ngedapetinnya gimana ya? Wah, untuk kamu yang ngedapetin langsung aja guys, kamu gunakan aplikasi Agoda, kamu ketik tuh apartemen Poluk Habibi. Nah, nanti akan ketemuan nih, satu apartemen namanya Lovina 1115 at Poluk Medestert. Nah, disini tuh kelihatan banget beberapa fasilitasnya guys gitu. Jadi kita lihat dulu nih apa aja nih. Fasilitasnya. Bentar ya, ini ownernya namanya adalah Wilson Wijaya. Kemudian dia ada satu bedroom. Ini sebenarnya bisa ditempatin sih masing-masing kalau yang bedroom kedua itu malah bisa ditempatin 4 orang gitu. Kemudian dia juga fase respon, kemudian fasilitasnya adalah AC, emang sih dia belum ada kolam renang tapi udah fitness center, kemudian juga eskalator. Terus juga dia untuk supernya selalu diganti guys, itu penting banget sih kalau menurut gua. Nah, yang paling penting nih lokasinya guys itu strategis banget. Dia dekat dengan Mega Mall, kemudian dengan pasar Mitra gitu. Gitu dan harganya hanya Rp 439.000. Jadi untuk kamu yang mau liburan ke Batam, aku rekomendasi banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.